halo halo good evening welcome from Malioboro Indonesia oke teman-teman angkor ini ada di Malioboro Yogyakarta dan inla suasana malam hari banyak para masyarakat menikmati berbagai macam subwan kuliner di Malioboro seperti ini seperti ini dengan harga yang cukup terjangkau sekali malam mingguan di sini menikmati hari akhir pekan bersama orang spesialnya dan ketemu lagi sama aku Rangga Bransgo di channel Bransgo TV sebelum kalian menonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan share ke teman-temanmu dan follow juga Instagram aku at Rangga Bransgo Oke aku hari ini sampai selesai saja sih sambil mulai lihat beberapa tempat beberapa pedagang beberapa sesuatu yang unik di sini ya memang ramai sih setelah merapaknya isu COVID beberapa waktu lalu dan sekarang diterapkan new normal yes tatanan baru kenormalan baru yang mana kenormalan baru ini bisa diterapkan banyak masyarakat contohnya memakai masker dan rajin-rajin mencuci tangan sampai lupa mencuci kaki kakinya sampai mangkak semua so kalau kamu ke sini jangan lupa untuk bawa gandengan kamu dan jangan sampai kamu sendirian kamu boleh sendirian kalau kamu kuat hati kalau nggak kuat hati bawalah gandengan ada becak-becak di sini dan di sana ada kuda-kuda ya dokar namanya kalau aku mau tahu aku ke sini itu bagaimana ya seperti ini tetap menggunakan masker dan juga tetap menjaga kebersihan mencuci tangan mencuci tangan itu penting untuk menjaga kesehatan dan juga pakai masker wajib karena memang peraturan dari pemerintah tentang protokol kesehatan dalam aturan mencegah COVID-19 sangat mutlak diperlukan dan sangat-sangat penting jadi jangan sampai kamu ke sini nggak pakai masker polos enggak tahu apa-apa kamu bakal bisa berurusan sama pihak wajib guys ya aku bingung sih mau ngapain karena sudah terlalu sering ke sini terlalu banyak ke sini dan dulu hampir setiap minggu every weekend every time every day kapanpun aku sering ke sini piknik ke sini entah itu sendiri bersama teman atau mungkin membawa rompongan jadi sudah biasa sih tapi aku merasa memang tempat ini selalu istimewa hahaha istimewa kalau kalian Jones ya istimewa guys kalian belum ngaklung kayak aku gini disini banyak sekali banyak yang jual minuman-minuman kuliner hidangan sajian dan disini ada tempat duduk yang nyaman juga sih tempat duduk yang bisa kalian gunakan untuk santai ngobrol seperti ini ada juga mungkin di persewaan sepeda sepertinya dan di sana ada tempat bangunan cukup kuning dan asli sih ini tuh apa toko-toko apa banyak sekali di sini kayak ada daerah pencinan nih ada yang jual ronde ronde entahlah aku mau dijajan apa makanan apa kuliner apa yang bisa kurasakan disini aku pengen sesuatu sih tapi entahlah buatku lagi nggak ingin banyak makan mungkin juga pengen sekitar ngevlog jalan-jalan menikmati suasana dan belum menikmati enjoy dan tanpa ada sesuatu yang membuat diriku merasa oh iya sebenernya ini ada petunjuk one way itu jalan jadi harus kesana entahlah ini yang paling benar ini wah sini ada tempat banyak toko ada juga pernah pernik pernik tradisional hiasan topi blankon namanya ada juga jual raster dan ramai mall jualan-jualan pesat kulaan himpun pada saja disini banyak sekali teman-teman paling disini jangan sampai khawatir lah ininya kalian membutuhkan sesuatu mungkin disini hampir serba ada tapi yang penting tetep uang sakunya harus banyak ha hai ini ya aku sebenernya pengen cari kopi sih kopi Jogja yang ada arengnya ngambang-ngambang gitu tapi nggak tahu ini mana yang jual kopi ya tapi aku ingin coba duduk santai disini dulu kamu sekali guys disini bener-bener ramai bener-bener pria dan bener-bener sangat teusul ini sesuatu yang spesial kita tesinnya wawah disini aku jauh sate artinya sih pengen sate tapi aku pengen coba duduk santai disini dulu pada tempat duduk kosong nih guys nah duduk kosong oke kita duduk dulu sebenernya pengen nyari-nyari dulu karena capek ya seharian habis beraktifitas jangan jalan-jalan ke banyak tempat jangan lupa untuk tidur dan lupa untuk makan yang enak coba tidur karena kemarin baru sekitar dari pantai nanti aku upload videonya dan juga aku upload dan yang pasti selalu aku ingin selalu setiap minggu itu nge-trip dan yang pasti trip-trip gue tuh selalu aku upload selalu aku posting sebaya kalian tahu berkaitan dulu mungkin pake masker kurang enak ya nah cot kalau nggak pake masker rasanya plong ngemaskernin lu tau kamu air liur ibunya tuh mencret-mencret kesini jenis berdasar satu tapi gimana sungkan ya sama peraturan pemerintah ya ha 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 pakelah masker kan masker tuh asyik kamu mbacot apapun orang itu nggak tahu kalau itu kamu gitu tapi ya terbaik enak dibuka sih biar orangnya seperti apa semua gitu seorang nge-brand school seorang vlogger vlogger yang awalnya menjadi musisi gagal seniman gagal akhirnya menjadi seorang vlogger yang banyak pacos tiba-tiba semet ini kita coba jepet oh sepeda kok ingin sepeda bisa coba sepedanya semakin jauh berjalan semakin jauh aku melangkah semakin ada saja yang aku temukan be careful guys be careful ada pelang-pelang penunjuk jalan seperti itu aja dan ada orang jual-jual souvenir bahkan disini bisa lah di souvenir terus sekali lagi jangan lupa untuk klik subscribe nya ya subscribe 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 kamu lihat sini sih kamu lihat dia dan di sebelah sini banyak tempat duduk duduk santai untuk kalian menikmati sosnolo oh disini adalah tempat yang bener-bener estetik ya keren ini sepertinya tempat nongkrong tempat makan ini dan ada daftar harganya sekitar Rp12.000 sudah Rp20.000 ini yang dijual makanannya ini entah apa itu gelap banget kelihatan ya dan selain menjadi wisata yang baik kita sudah juga menjadi wisatawan yang tak patah peraturan kan biasanya ada pak polisi pak ladu di balik belakang rombong basuh ketanya biau malu tersorot kamera sekarang sudah jam 7.04 sebenarnya aku pengen balik sih karena pengen rehat santai tiduran tapi gimana ya tapi konten sih aku harus bener-bener explore banyak tempat disini explore 4 makan ini tapi aku gak makan karena aku sudah kenyang pengen makan butuh lagi gak lapar pengen bersantai juga emang gak gitu jadi ya entahlah ya begini resiko kalau kita traveling nge-trip sendirian tanpa ada kandengan pasti rasanya ambar biasa-biasa saja ngereng spesial kok bisa hati hmm sati wah dan disini ada bangkokan guys ini ada halte halte bus trans Jogja kalau kalian pengen naik trans Jogja ya dari sini naiknya ayo nyoba nyeprang yuk pengen nyeprang kesebelah explore di sisi sini keliatannya lebih asik karena gak terlalu banyak pengunjung yang berjudul dan semuanya enjoynya semua with vibes and always smile like that every people is watching me ya setiap orang melihat aku karena wow are you ngapain ya ke liao poik ya biasa